Halo, ketemu lagi di channel Low Mining. Jangan lupa subscribe, like, and comment bosku. Oke bosku, pantau terus channel Low Mining, karena channel Low Mining akan selalu memberikan tutorial cara Mining menggunakan HP Android, cara Mining menggunakan CPU, cara Mining menggunakan VGA, dan juga tutorial-tutorial yang lain yang pastinya bermanfaat untuk kita semua bosku. Oke bosku, kali ini channel Low Mining akan membuatkan tutorial cara Mining koin baru, yaitu VerteCoin. Untuk VerteCoin ini bisa dikunjungi di website resminya di vertecoin.network. Untuk VerteCoin ini bosku mempunyai algoritma Ghost Rider yang bisa di Mining menggunakan CPU, laptop, maupun PC komputer. Jadi untuk bosku-bosku yang tertarik untuk mengikuti tutorial channel Low Mining silahkan ikuti step-by-stepnya. Untuk VerteCoin ini bosku baru tersedia di salah satu exchange ya bosku, yaitu Segek nanti untuk link dari exchange-nya silahkan langsung klik di deskripsi video. Maka tampilannya akan terlihat seperti ini. Dan untuk bosku-bosku yang belum terdaftar silahkan klik di SINAP, kemudian daftar menggunakan email, kemudian buat password, kemudian cek di email bosku-bosku untuk konfirmasi pendaftaran. Setelah terdaftar silahkan klik di login, seperti ini. Dan yang untuk terdaftar akan terlihat seperti ini, kemudian masukkan email, kemudian password, kita klik SINAP. Kemudian untuk bosku-bosku yang baru daftar ya bosku, silahkan cek di email untuk mendapatkan 6 kode. Kalau sudah setting untuk Google Authenticator-nya di akun, silahkan masukkan Google Authenticator-nya. Kita tunggu. Untuk tampilan awal akan terlihat seperti ini. Di sini sebelah kanan atas ya bosku, ada wallet. Jadi di sini ada wallet, tinggal kita klik wallet. Kemudian di sini ada pencarian, kita ketikan saja, wallet, seperti ini. Secara otomatis, wallet atau Vertecoin ini akan naik ke atas, kita geser ke kanan. Di sini ada deposit, kita klik yang deposit. Untuk minimum deposit bosku, di sini ada 0,0000126 threads. Kita ke kanan, di sini ada wallet address. Kita langsung copy untuk wallet address-nya. Setelah kita copy wallet address-nya, kita membutuhkan pool untuk mining. Di sini banyak sekali pool yang sudah menyediakan mining Vertecoin ini. Di antaranya ada mining 4 people, raptor hash, coin pool, mecrypto, evepool, dan juga zekpool. Namun kali ini saya akan menggunakan zpool.ca untuk mining Vertecoin ini. Langsung saja kita ke pencarian baru lagi. Nanti untuk link-nya akan saya taruh di diskusi video ya bosku. Untuk pool-nya kita ketikan saja seperti ini. Zpool.ca, kemudian kita klik enter secara otomatis akan terbuka untuk web-nya. Nanti untuk bos-bosku bisa cek di deskripsi video. Kita akan setting untuk script-nya di sini dan akan kita setting juga di miner-nya ya bosku. Oke, kita setting di sini. Di sini ada stratum generator untuk region, karena kita ada di Asia ya bosku. Kita kasih South Asia. Untuk algoritmanya kita kasih Ghost Rider. Kita klik yang Ghost Rider. Kemudian untuk ZAP kita kasih VWEDGE. Kita cari untuk coin-nya VWEDGE seperti ini. Untuk currency-nya juga kita kasih VWEDGE. Seperti ini kita pastikan ya bosku. Untuk wallet address-nya seperti ini. Ini belum selesai bosku. Kita akan download untuk miner-nya ya bosku. Kita download untuk miner-nya. Kita ke pencarian baru. Kali ini kita akan menggunakan SMRIC untuk mining. Langsung saja kita klik SMRIC seperti ini. Nanti untuk link-nya akan saya taruh di deskripsi video. Kita klik lagi yang paling atas SMRIC.com. Kita klik seperti ini. Kemudian untuk download bosku. Di sini ada download. Kita klik download. Kemudian di sini ada SMRIC 6.20.0 GCCWIN64.zip. Kita klik untuk download. Kemudian akan terlihat seperti ini. Kita klik yang I understand show the link. Kemudian kita klik lagi download. Kita tunggu bosku sampai proses download selesai. Dan akan kita setting sekalian untuk SMRIC-nya. Apabila terlihat seperti ini ya bosku. Tinggal kita klik kanan. Kemudian kita klik allow download. Seperti ini. Kita klik lagi allow download. Secara otomatis folder sudah terdownload. Langsung saja bosku. Kita setting untuk skrip-nya. Di wizard ya bosku. Di sini ada menu wizard. Kita klik yang wizard. Kemudian di sini ada add new configuration. Kita klik. Kemudian kita klik lagi yang add pull. Kemudian kita klik custom pull. Maka di sini akan ada skrip yang kita masukkan ya bosku. Di sini pembuatan skrip otomatis. Kita pastikan terlebih dahulu untuk wallet-nya. Seperti ini. Untuk password ini akan saya kasih nama low meaning. Ini bisa dikasih sesuai dengan keinginan bos-bosku. Seperti ini. Oh sorry bosku. Untuk passwordnya ini. Kita ambilkan dari z-bull yang kita setting tadi bosku. Kita ke z-bull. Di sini ada password ya bosku. Kita copy dari sini. Seperti ini. Kita copy. Kemudian kita kembali ke SMRGB wizard-nya. Kita pastikan di password ya bosku. Kita pastikan di password seperti ini. Kemudian kita kembali ke z-bull-nya. Kita ambil untuk host-nya. Kita ambil dari stratum ya bosku. Kita copy dari stratum sampai .ca. Dan nanti ini untuk port-nya ini 5354 ya bosku. 5354 kita ingat-ingat. Di sini kita perbesar. Di sini ada 5354. 33 ini kita ganti 5354 bosku. Seperti ini. Kosong ini kita habus. Kemudian kita pastikan di sebelah sini untuk host-nya. Oke bosku. Setelah seperti ini. Di sini untuk algoritma. Karena ghost rider di sini tidak tersedia. Kita kasih RX-0 terlebih dahulu. Nanti baru kita ganti GR. Seperti ini. Kemudian setelah itu kita klik add pull. Oke bosku. Tampilannya akan seperti ini. Kemudian kita ke backline. CPU sudah benar. Kita ke miss. Ini donasi. Ini kita kasih 1. Kita klik untuk bintangnya. Satu saja. Kemudian kita klik result. Secara otomatis. Script sudah berhasil kita buat. Di sini ada config file. Akan kita taruh di config nanti. Di sini untuk start. Kita taruh di start. Kita copy untuk yang start ini. Kemudian kita menuju ke folder download. Di sini sudah ada SM rig ya bosku. Di sini ada SM rig. Di sini ada 667. Ini 6 ini sudah kita hapus saja. Karena ini tidak terpakai. Karena saya sudah pernah download. Di sini ada 5 dan 6. Yang barusan kita download yang 7 ya bosku. Oke langsung saja. Di sini ada SM rig tadi. Kita klik. Kita klik kanan. Kita extract file. Kemudian di sini sudah terlihat. Kita klik. Kita open. Kita buka. Di sini ada start. Kita klik. Kita edit. Langsung kita pastikan ya bosku. Di SM rig XC seperti ini. Kita pastikan. Kemudian untuk Rx-0 ini kita ganti GR. Seperti ini. Kemudian kita klik file. Kemudian kita klik save. Oke bosku. Setelah itu kita kembali. Kita kembalikan. Kita kembali ke SM rignya. Kita copy yang config file. Kita copy. Seperti ini. Langsung saja kita klik. Kita copy. Seperti ini. Langsung saja kita copy. Setelah itu bosku. Kita kembali ke foldernya tadi. Di sini foldernya. Di sini ada config. Saya perbesar. Di sini ada config. Langsung kita buka. Kita edit. Di sini maka akan terlihat script seperti ini bosku. Langsung saja kita hapus semua untuk scriptnya. Hapus seperti ini. Jadi kosong bosku. Langsung kita pastikan yang dari SM rig wizard tadi. Kemudian untuk algoritmanya kita ganti GR ya bosku. GR. Secara otomatis kita klik file. Kemudian kita klik save. Secara otomatis sudah tersimpan. Untuk mining bosku. Bisa ditaruh di depan desktop. Untuk startnya ini tinggal. Kita klik kanan. Seperti ini. Bisa ditaruh di depan desktop ya bosku. Sento desktop. Secara otomatis akan berpindah di desktop depan. Kalaupun untuk mining. Langsung bisa di folder download seperti ini bosku. Langsung kita klik. Kita klik kanan. Kita open. Secara otomatis mining sudah berjalan. Oke bosku. Kita tunggu di sini sudah mendapatkan 2 share accepted ya bosku. Kita tunggu di sini sudah mendapatkan 3 share accepted. Untuk cek di poolnya bosku. Kita copy lagi. Ini untuk SM rig wizardnya sudah tidak terpakai. Kita close. Kita kembali. Kita copy untuk wallet addressnya. Kemudian kita ke zack poolnya. Di sini ada wallet bosku. Di sini ada wallet. Kita pastikan seperti ini. Kemudian kita klik tombol cari. Seperti ini secara otomatis. Akan mencari miner kita ya bosku. Tampilannya akan terlihat seperti ini bosku. Ini untuk simbol koinnya ya bosku. Verti coin. Kita scroll ke bawah. Di sini nanti akan ke pending earning terlebih dahulu. Kemudian ke konfirmasi balance. Kemudian baru masuk ke paid bosku. Jadi untuk masuknya akan terlihat seperti ini. Untuk minimum payout ada di 0,05 verti coin. Kita scroll ke bawah. Di sini untuk algoritmanya ghost rider. Untuk min resumari bosku. Di sini ada SM rig 6.20.0 ya bosku. Bisa kita klik table seperti ini. Maka tampilannya akan terlihat seperti ini. Oke bosku. Di sini kita cek. Apakah pembayarannya sama bosku. Di sini sudah ada pembayaran 6.15. Untuk terakhir ya bosku. 5.81. Kita cek di segeknya. Kita kembali ke wallet. Atau bisa langsung ke transaction history ya bosku. Di sini ada transaction history. Kita klik transaction history. Di sini ada deposit ya bosku. Di sini ada fetch 6.15. Di sini ada 5.81. Oke bosku. Jadi untuk jual bosku. Untuk jual coin fetch ini. Kita langsung ke wallet. Karena ini untuk tutorial. Jadi langsung saja. Kita jual ya bosku. Kita jual cepat. Di sini bisa kita cari ke bawah. Kalau sudah terlihat. Fetch. Di sini ada verti coin. Ini bosku untuk coinnya. Bisa di trade. Atau juga bisa kita cari lagi. Seperti ini. Fetch. Kita klik trade ya bosku. Di sini ada verti coin. Di sini ada trade. Kita klik trade. Di sini ada fetch ke USDT. Kita klik seperti ini. Kita tunggu. Di sini untuk marketnya ya bosku. Di sini untuk marketnya. Untuk harga yang sudah tersedia. Di 0,0000515. Jadi seperti itu bosku. Untuk jual. Karena ini untuk tutorial ya bosku. Di sini ada 0,0000510. Kalau kita langsung jual seperti ini bosku. Kita ini untuk beli. Di sini untuk jual. Jadi kalau jual. Kita jual di sini. Untuk harganya. Kita sesuaikan ya bosku. Saya refresh terlebih dahulu. Jadi di sini ada sell ya bosku. Untuk jual di sini. Kita bisa pasang harga. Kalau bos-bosku ingin harganya lebih mahal. Silahkan ikuti yang atas ini bosku. Kalau harganya ingin murah. Silahkan pasang harga di bawah ini. Jadi terserah bos-bosku. Ingin dimahal. Atau ingin dimurah. Nanti. Untuk jual bosku. Otomatis. Akan menjadi USDT ya bosku. Biasanya saya setelah jadi USDT. Saya jual. Koin. Ini kita belikan. Ke digibet ya bosku. Karena digibet ini. Untuk V nya kecil. Jadi untuk digibet ini. Baru saya tarik. Ke indodak. Jadi seperti itu bosku. Setelah jadi dolar. Seperti ini. Kemudian. Kita. Ke digibet ya bosku. Kalau kita ingin jual digibet. Di sini ada pencarian. Kita klik digibet. Seperti ini. Kemudian kita klik trade. Kemudian DGB USDT. Seperti ini. Kemudian untuk beli ya bosku. Di sini ada bui. Di sini ada bui. Kita bui DGB. Di sini kita bisa pasang harga ya bosku. Bisa pasang harga. Seperti ini di sini. Di sini kita pasang harga. Untuk kalau ingin kita beli murah. Bawah ini bosku. Kalau ingin cepat. Langsung saja kita ambil yang 00840 ini. Untuk withdrawal bosku. Untuk withdrawal. Langsung bisa ya bosku. Langsung withdraw. Di sini kalau ada coin. Di sini bisa langsung klik withdrawal. Di sini ada withdraw. Seandainya DGB. Seperti ini. DGB. Kita ketik DGB. Kemudian setelah jadi DGB ya bosku. Kemudian kita klik withdrawal. Maka di sini tinggal kita masukkan wallet address kita ya bosku. DGB kita. Seperti ini. Kalau baru pertama. Kita pastikan saja. Kemudian kita klik untuk jumlah amonnya. Jumlah coin yang akan kita withdraw. Kalau ada di sini sudah ada coinnya. Tinggal kita klik seperti ini. Cara otomatis nanti akan terlihat di sini. Untuk coinnya. Kemudian kita klik make withdrawal. Silahkan setting google authenticatornya. Di sini nanti akan muncul google authenticator. Di sini saya sudah withdraw ya bosku. Sering withdraw. Di sini bisa di cek. Barusan saya juga withdraw. Untuk DGB. Di tanggal ini ya bosku. Di 10. 9. Saya withdraw 2 kali. Di 160 dan juga 52. Tanggal 8 juga 13. 94 ini. Withdraw DGB ya bosku. Karena untuk coinnya kecil. Oke bosku. Saya kira bos-bosku sudah mengerti. Kalaupun belum mengerti cara jualnya. Silahkan tanyakan di kolom komentar. Oke bosku. Pantau terus channel Low Mining bosku. Semoga bos-bosku diberikan kesehatan. Diberikan kemudahan dalam urusan dan pekerjaannya. Sampai bertemu lagi di channel Low Mining. Dengan tutorial yang berbeda. Terima kasih bosku.